Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Inspirasi Ternak Buat sobat inspirasi yang mau nyoba usaha ternak ayam Tapi kurang paham keperluan moda awalnya berapa Saya akan share berapa moda awal yang dibutuhkan untuk populasi seribu ekor Serta berapa keuntungan yang didapatkan dalam usaha ternak ayam roiler dengan populasi seribu ekor Saya sudah buatkan daftar apa saja yang dibutuhkan berikut dengan perhitungan keuntungan untuk populasi seribu ekor Nah sekarang untuk perhitungan modal Perhitungan modalnya terdiri dari biaya operasional dan biaya sapronak Untuk biaya operasional Sekam diasumsikan per periodenya habis 40 karung Dengan harga per karungnya 7.000 Jadi total 280.000 Nah untuk gas diasumsikan per periodenya habis 4 tabung yang 5,5 kg Harga per tabungnya untuk sekarang di daerah saya 98.000 Jadi total untuk kebutuhan gas per periode 392.000 Untuk listrik Diasumsikan per periodenya habis 300.000 Jadi total 300.000 Jadi total untuk biaya operasional 972.000 Nah untuk yang kedua adalah biaya sapronak Biaya sapronak terdiri dari DOC, pakan, dan obat-obatan Untuk DOC Seribu ekor Harga di daerah saya itu sekarang 6.000 Jadi total untuk DOC adalah 6.000.000 Yang kedua untuk pakan diasumsikan per periodenya habis 2.950 Atau sekitar 59 karung Harga per kilonya untuk di daerah saya itu 7.700 Jadi untuk pakan per periode adalah 22.715.000 Untuk obat-obatan kita ambil gampangnya saja Per periodenya habis 500.000 Jadi total 500.000 Jadi total untuk kebutuhan biaya sapronak adalah 29.215.000 Jadi total biaya operasional dan biaya sapronak adalah Per periodenya 30.187.000 Nah sekarang untuk perhitungan untung ruginya Untuk menghitung keuntungan Diasumsikan pemeliharaan per periode itu dengan IP 360 FCR 1.55 Dengan kematian 50 ekor berarti sebanyak 5% Dengan bobot rata-rata dengan terpanen usia 34 Yaitu berat rata-rata 2 kg Dengan jumlah ekor yang tertangkap 950 Berarti jumlah bobot tertangkap 1.900 kg Atau 1 ton 900 Nah untuk menghitung keuntungan Untuk menghitung keuntungan itu Penjualan daging Dikurangi total biaya sapronak dan biaya operasional Kita asumsikan untuk harga Penjualan ayam itu di harga pasar 19.000 Jadi tadi kan bobot tertangkap 1 ton 900 Jadi 1 ton 900 Dikali 19.000 Sama dengan 36.100.000 Nah penjualan daging ini Untuk menghitung keuntungan Penjualan daging 36.100.000 Dikurangi Biaya sapronak dan biaya operasional Yaitu 30.187.000 Jadi untuk perhitungan untung ruginya Total pendapatannya yaitu 5.913.000 Jadi intinya adalah Untuk menghitung keuntungan Pemeliharaan ayam boiler Jadi penjualan daging Dikurangi Total biaya sapronak dan biaya operasional Yaitu 36.100.000 Dikurangi 30.187.000 Jadi keuntungannya adalah Segini 5.913.000 Oke sobat inspirasi Jadi itu untuk Perhitungan modal Ternak ayam boiler Dan cara menghitung Keuntungan Untuk ternak ayam boiler Jadi untuk harga biaya sapronak Dan biaya operasional Maupun penjualan itu Harganya tidak pasti ya sobat Karena untuk tiap-tiap daerah Pasti berbeda harganya Oke sobat inspirasi Segitu dulu video dari saya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!